Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kelas jaring pada Tufel series kali ini Kita akan membahas topik tentang Sinch vs For vs Chrome Mahir Tufel dalam 1 menit Untung ada abatin skor Tufel 550 plus Kalian pasti bisa dan jangan lupa untuk share dan subscribe Oke yang pertama kita akan membahas Tentang penjelasannya ya Kata Sinch itu plus beginning time Contohnya Sinch 1975 Sinch 5 o'clock Sinch January Yang artinya sejak tahun sekian Sejak pukul 5 pagi Kemudian kata For itu plus duration of time Contohnya For 5 hours For 3 years For 10 minutes Jadi kata For itu plus durasi waktu Selama 5 jam, selama 3 tahun Selama 10 menit Sedangkan kata From itu period time To time Atau period place To place Jadi dari Waktu tertentu ke waktu berikutnya Misalkan From 1970 to 1980 Jadi dari tahun sekian Ke sekian Dari tempat sekian Ke tempat sekian Seperti itu Seperti itu Nah kita langsung lihat ke contoh soal tufelnya The progress made in space travel for the early 1960s is remarkable Nah disini kita lihat The progress made in space Nah kata the progress Kemudian kata made disini adalah verb 2 ya Kita pakai verb 2 karena timenya itu adalah 1960s Berarti talk about past Jadi A, B ini sudah betul Kemudian C in space travel Ini adalah adverb of place Jadi ini sudah betul Kemudian for the early 1960s Nah kata for disini kita ingat tadi adalah For plus duration of time Sementara Ini bukan menunjukkan suatu durasi ya Tapi adalah beginning time Jadi kata yang tepat adalah change Bukan for Oke Now we go to the next question Before she moved here Arlene had been president of the organization since 4 years Ya before she moved here Arlene had been president of the organization since 4 years Oke kita lihat Part A, B, C, D Part A before she moved here Ya kata before ini Sudah betul ya Ini adalah preposition Kemudian Arlene had been Karena ini Ada before Kemudian move Perdua ya Kemudian selanjutnya ini adalah Past perfect Had been ya Ya ini juga sudah betul ya Kita menggunakan kata bin Karena president Kemudian of the organization Juga It's okay ya It's explaining the president and organization Jadi menjelaskan president Dari sebuah organisasi Since 4 years Nah ini adalah 4 years 4 tahun Nah ini Seharusnya ini adalah duration ya 4 itu untuk duration Nah jadi kata since disini Seharusnya menggunakan kata for Karena ada 4 years Soal selanjutnya John lived in New York since 1960 to 1975 But he is now living in Detroit John lived in New York since 1960 to 1975 But he is now living in Detroit Okay part A, B, C, D Part A in Kemudian disitu New York Jadi menjelaskan Atrop of place Ya it's okay Kemudian kata since Nah since itu adalah beginning time Nah disini ada Parent time to time Ya dari Waktu ke waktu Sehingga kata since disini Penggunanya kurang tepat ya Harusnya kalau itu parent of time to time Kita menggunakan kata from So the answer is B Harusnya kita pakai kata from Daripada pakai since Seperti itu ya Jadi ingat Kalau since itu menunjukkan Waktu Beginning time Misalkan since 1960 Kemudian kalau for itu duration For two hours From itu Jadi parent time to time Atau Place to place Sekian Untuk double share di sekali ini Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya Supaya Semakin bermanfaat untuk orang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati